Intro Halo Bapak Ibu Guru semuanya Apa kabarnya Semoga kabar Bapak Ibu Guru Dimanapun berada Tetap sias-sias semuanya ya Terusus buat Bapak Ibu Guru Yang sudah lulus seleksi administrasi Untuk mengikuti PPG tahun 2022 Kali ini saya akan Sampaikan buat Bapak Ibu Guru Hasil seleksi administrasi Dan informasi Seleksi akademik PPG tahun 2022 Ini juga ada informasinya ya Dan seperti apa Tindakan kita selanjutnya Disini akan saya jelaskan Tindakan-tindakan apa saja yang perlu Kita persiapkan Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan berikutnya Langsung saja ya Bapak Ibu Guru ya Dari hasil seleksi administrasi tersebut Sejumlah 391.530 Guru dinyatakan Lulus seleksi administrasi Sebagaimana daftar rekap luas terlampir Hasil kelulusan seringkapnya Dapat dilihat pada halaman PPG.kemedikbud.go.id Atau melalui akun SMPKB Masing-masing ya Melihat Bapak Ibu Guru ya Disini yang sudah lulus seleksi administrasi 391.530 Mulai dari TMT Sampai 2015 Dari TMT yang berikutnya lagi Sampai dengan tahun 2019 Per Januari Sementara yang diambil Bapak Ibu Guru Sekitar 70.000 orang Ya Ya disini dia sudah jelas Bapak Ibu Guru ya 391.530 TMT sampai dengan 31 Desember 2015 Itu berjumlah A6 326.462 orang Itu TMT Sampai dengan 31 Desember 2015 TMT 1 Januari 2016 Sampai dengan 1 Januari 2019 Berjumlah 65.068 guru Nah itu dia Sementara yang diambil berapa Bapak Ibu Guru? Jumlahnya Hanya sekitar 70.000 Nah jadi jangan sia-siakan Kesempatan ini Bapak Ibu Guru Kita lanjut Guru yang telah dinyatakan Lulus seleksi administrasi Maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik Sesuai jadwal sebagai materlampir Nah disini sudah ada Dan nanti saya buatkan jadwalnya ya Ya disini seleksi akademik Bapak Ibu Guru Berarti sesuai dengan basic kita Sesuai dengan apa yang kita pilih pada saat mendaftar PPG tersebut Itu dia seleksi akademik Jadi persiapkan ya Ini dia jadwalnya Bapak Ibu Guru ya Oke disini sudah jelas jadwal-jadwalnya Cetak kartunya Koordinasi pesertanya Ya disini ada Saya akan bacakan Cetak kartunya itu antara 12-13 Maret Jangan lupa Bapak Ibu Guru Antara 12-13 Maret Cetak kartunya Informasi yang saya dapatkan Lewat dari tanggal 12 ataupun sampai dengan 13 Maret Itu kartu tidak bisa lagi Dicetak ya Bapak Ibu Guru ya Bersiapkan Yang kedua Koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WA Ya Bapak Ibu Guru pastikan Aktif HPnya Kalau boleh Bapak Ibu Guru Hemponya sudah Android ya Bapak Ibu Guru ya Biar bisa berkoordinasi ya Baru ini selasi mandiri oleh peserta Baru dicoba aplikasi Baru seleksi akademik Sudah jelas-jelas disini dibuat tangkannya Kegiatan dilaksanakan Semuanya Selama di bulan Maret Tahun 2022 Bagi guru yang dinyatakan Lulus seleksi administrasi Agar melakukan pemutakiran Nomor telepon seluler Ya Nomor telepon seluler Yang bisa WA ya Bapak Ibu Guru Hemponya ya Baru pas foto Dan tautkan belajar Adi pra-profil SIMPKB masing-masing Apakah Bapak Ibu Guru sudah menautkan Akun belajarnya? Ya Sebelumnya dari sekarang Pastikan Akun belajar Bapak Ibu Guru Sudah tertaut Di SIMPKB Gimana cara menautkannya? Di video-video saya Sebelumnya Sudah saya buatkan Cara menautkan Akun SIMPKB Ke Akun Belajar Sudah disitu ada Cara-caranya ya Kalau Bapak Ibu Guru Lupa akun belajarnya Disitu juga ada caranya Cara mencari Akun belajarnya Bisa Bapak Ibu Cek di video-video saya Sebelumnya Ini dia contohnya Bapak Ibu Guru Kalau Bapak Ibu Guru Sekarang Membuka akun SIMPKB Di sini sudah jelas Ada informasinya Bahwa kepada yang terhormat Dan namanya Bidang institusinya Baru dinatakan Lulus seleksi administrasi Dan berhak Melanjutkan ke tahap Seleksi ini sudah jelas Ada gambar yang kedua ini Bapak Ibu Guru ya Di sini bisa kita ganti Nomor handphone Yang bisa WA Ini tanda Balancing ini Bisa kita klik Kita ganti Nomor HP kita Dengan catatan Handphone kita sudah Android Biar bisa Berkoordinasi Dengan teknisnya Ya Bapak Ibu ya Kita lanjut lagi Seleksi akademik Akan dilaksanakan Secara Daring Berbasis domisili Ini singgah Saya buat Garis miring Bergaris bawah Ibu ya Mungkin ada sebagian Bapak Ibu Guru Tidak paham dengan Daring berbasis domisili Di sini juga akan saya jelaskan Apa pengertian Daring berbasis domisili Informasi lengkapnya Dapat dipantau Melalui Laman PPG .kemeditput .gur.id Dan akun SMPKB Apa itu Daring berbasis domisili Ini DPU Uji pengetahuan Berbasis domisili Adalah Uji pengetahuan Yang dilakukan Secara daring Atau online Dengan peserta Berada di tempat tinggal Atau di domisili Masing-masing Atau tempat Yang dipilih oleh Mahasiswa Dengan pertimbangan Akses internet Dengan catatan Bapak Ibu Guru Tempat tinggal Bapak Ibu Guru Hasus Harus bagus Jaringan internetnya Kalau di P gunungan Harap Mempersiapkan tempat Yang bisa Konek dengan internet Ya Bapak Ibu Guru Ini dia Speknya Mengenai laptop Yang akan digunakan Spesifikasi minimal Perangkat ujian Yang harus dipenuhi Yang pertama adalah Laptop dengan rencian Memiliki layar Minimal 10 inci Yang kedua Menggunakan Minimal sistem operasi Windows 8 Yang 32 bit Atau Mac OS Versi 10 Kalau mengenai Windowsnya Bapak Ibu Guru Bisa Bapak Ibu Guru Berkoordinasi dengan Operator Seperti apa Gambaran Windows 8 Ada juga Windows 7 nanti Atau bahkan Bapak Ibu Guru Laptopnya ada Windows XP Bisa Bapak Ibu Guru Berkoordinasi dengan Operator Dapur di sekolah Supaya laptopnya Di upgrade Di install ulang Ke Windows 8 Memiliki RAMnya 2 GB Memiliki Hardestnya 10 GB Rata-rata laptop sekarang Sudah 250 ya Baru yang dilengkap Dengan audio Yang berfungsi dengan baik Pastikan Laptop Bapak Ibu Guru Semuanya Audionya bagus Suaranya bagus Kalau belum Masih ada Laptop Bapak Ibu Guru Yang audionya tidak bagus Bisa mulai dari sekarang Di service ya Bapak Ibu Guru ya Yang kedua Memiliki baterai Yang dalam keadaan Berfungsi dengan baik Yang bisa disiapkan Dengan charger Ini mungkin Ada masalah ya Mungkin ada Sebagian Bapak Ibu Guru Laptopnya Baterainya sudah hang Dia tidak bisa lagi Menyimpan Jadi pastikan Arus atau Genset Pada saat melakukan Kegiatan Standby di tempat Bapak Ibu Guru Yang kedua itu Handphone Handphone Bapak Ibu Guru Harus sudah Android Yang sudah terpasang Aplikasi Zoom Yang ketiga Nama Pada aplikasi Zoom Harus sesuai dengan Nama lengkap Beserta Ya pastikan Pastikan Bapak Ibu Guru ya Pada saat Menginstall aplikasi Zoom Di handphone Nama Bapak Ibu Guru Harus Ibu ketikan Harus Ibu lihat Pastikan Nomor peserta PBG Nama peserta PBG Harus juga Namanya tertera Di aplikasi Zoom Ya Bapak Ibu Guru Kita lanjut lagi Sebelum mengikuti ujian Ya Peserta menyiapkan Laptop dengan Speksifikasi Sesuai ketentuan Ya sebelumnya Tadi sudah jelaskan Speks-speks Daripada laptopnya Yang kedua Peserta Menyiapkan Handphone Yang sudah terpasang Aplikasi Zoom Nama pada aplikasi Zoom Harus sesuai dengan Nama lengkap Serta ya Bapak Ibu Guru Disini diwajibkan Semuanya guru-guru Yang mengikuti PBG Harus mempunyai Handphone yang Android Biar bisa Melakukan Zoom melalui HP Yang kedua Bapak Ibu Guru Pastikan Kapasitas handphone Bisa terinstall ya Mungkin ada sebagian Bapak Ibu Guru Tidak bisa lagi Handphone-nya Di install aplikasi Aplikasi yang lain Bisa Bapak Ibu Guru Membuang aplikasi Yang Tidak dibutuhkan Ya Yang Yang C Peserta menyiapkan Koneksi internet Yang stabil Dengan kuota internet Minimal 10 GB Yang D Peserta menyiapkan Ruang yang tenang Nyaman Dan dengan pencahayaan Yang cukup Jauh dari berisik Ini ceritanya Bapak Ibu Guru Yang berikutnya Peserta menyiapkan Meja kursi Dengan jarak Kurang lebih 2 meter Dari kamera Dari kamera Zoom Maksudnya Bapak Ibu Guru Meja yang harus Dibersihkan Dari barang-barang Selain laptop Laptop Meja harus dibersihkan Dari barang-barang Selain laptop Botol Gelas Armino Tersparan Obat-ubat pribadi Bagi peserta Yang sedang sakit Kertas kosong Dan satu buah Alat tulis Laptop bersih Dari kabel Selain Charger Ya Bapak Ibu Guru Jangan Bapak Ibu Guru Mencoba curangnya Pastikan Bapak Ibu Guru Menyiapkan Apa yang Sudah diinstruiskan Oleh panitia Peserta Memasang Atau Menginstall Program aplikasi Save Exembrose Oke Ini penting Bapak Ibu Guru Mungkin ada Sebagian Guru-guru yang lain Tidak pandai Aplikasi-aplikasi Yang save Dan File konfigurasi Save Ya Harapan saya Buat Bapak Ibu Guru Silahkan Bapak Ibu Guru Melihat Di internet Ya Kalau boleh Saya anjurkan Bapak Ibu Guru Begerasama dengan Operator Dapodit Karena Operator Dapodit Saya yakin Paham dengan Aplikasi Save Exembrose Ya Yang berikutnya Peserta Mempersiapkan diri Untuk mengikuti Ujian Sesuai dengan Jadwal yang Ditetapkan Ya Jadwal yang tadi Bapak Ibu Guru Sudah saya sampaikan Ya Nah Jangan lupa Simpan Di handphone Masing-masing Bapak Ibu Guru Ya Kalau boleh Diburn out Ditempelkan Di dinding Biar jangan lupa Khususnya Buat Ibu-Ibu Ini Peserta Bergabung Dalam Grup WA Yang dibuat Pengawas Ya Makanya Dari awal Saya bilang Bapak Ibu Guru Handphone Android Ya Nah Tidak ada niat Untuk menyindir Bapak Ibu Guru Ya Ini adalah Tuntutan Kalau tidak ada Ya Gimana Bapak Ibu Guru Khusususnya Mungkin yang Darah Perledaman Bapak Ibu Guru Bisa berkoordinasi Ngomong bagus-bagus Dengan Pihak sekolah Kepala sekolahnya Ya Saya yakin Kepala sekolah Mengizinkan Apa yang telah Disurusikan oleh Pemerintah Ya Supaya Guru-gurunya Sejahtera Semuanya Bapak Ibu Guru Ya Saat pelaksanaan Peserta Mengikuti Dan menaati Instruksi Atau Orahan Pengawas Dalam Proses Verifikasi Dan selama Perlaksanaan Ujian Proses Verifikasi Data Ruang Dan Pengawasan Dilakukan Dengan Menggunakan Aplikasi Zoom Ya Perhatikan Bapak Ibu Guru Ya Harus menaatinya Peserta Menyutuhi Fakta Integritas Yang Sajikan Sebelum Memulai Ujian Ya Nanti ada Fakta Integritas Peserta Mengerjakan Ujian Secara Mandiri Dan Tidak Dibantu Oleh Orang Atau Alat Lain Ya Ini Dia Bapak Ibu Guru Pastikan Bapak Ibu Guru Jangan Hanya Gara-gara Sikit Nanti Supaya Bagus Mungkin Bapak Ibu Guru Bekerja sama Dengan Guru Yang lain Yang Sudah Berpengalaman Dengan PPG Jangan Bapak Ibu Guru Jangan Kita bisa Nanti Langsung Digagalkan Total Tidak Selama Mengerjakan Ujian Beserta Menghadap Kelayar Monitor Dengan Menampakkan 100% Wajah Pada Laptop Ini Wajahnya Harus Sudah Tampil Di Laptop Bapak Ibu Guru Jangan Jangan Kesana Kemari Gimana Kalau Karmandi Bisa Minta Izin Karena Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Tahun Tahun Lalu Seperti Itu Yang Namanya Karmandi Panitia Itu Malum Bapak Ibu Guru Peserta Mengikuti Tata Tertip Yang Ditapkan Panitia Selama Proses Ujian Jangan Lupa Bapak Ibu Guru Perhatikan Bagus Tata Tertip Jangan Melanggar Jangan Hanya Gara-gara Sikit Semuanya Jadi Muradol Demikianlah Informasi Yang Bisa Sampaikan Buat Kita Semuanya Hasil Seleksi Administrasi Dan Cara-caranya Dan Tindakan Apakah Yang Kita Lakukan Semoga Bermanfaat Buat Bapak Ibu Guru Semuanya Semoga Kita Lulus Di Tahun 2022 Ini Bapak Ibu Guru Salam Sehat Untuk Kita Semuanya Sekian Dan Terima Kasih